Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adesya Menutur, kelas 12P Nah saya disini akan membahas Bagaimana cara mengisi From pengajuan dana kas kecil Di sebuah perusahaan Nah sebelumnya ada pengertian Formulir pengajuan dana kas kecil Yaitu jenis formulir Untuk melakukan pengajuan Pengisian kembali dana kas kecil Di perusahaan Nah sebelum Pengajuan dana kas kecil Tentu kalian sudah membuat Kaporan kas kecil terlebih dahulu Nah kemudian langsung saja Dana untuk bagian apa Ini dibuat atau diajukan Untuk bagian personalnya Nah karena Pengajuannya Bulan Juli tanggal 1 Maka pengajuan dana kas kecilnya adalah Tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2018 Nah kemudian Dana awal kas kecil Ini tuh dari saldo awal Pada bulan Juli Sebesar 10 juta Sebesar 10 juta Kemudian 2 juta 650 Adalah pengisian awal Pada bulan Juli tanggal 1 Nah nomor akun ini adalah Nomor kode Pengajuan dana kas kecil Jumlahnya berapa? 10 juta Keterangan Nah untuk apa? Pengajuan ini untuk Penggunaan keperluan kas kecil Untuk direktur personalnya Sebesar berapa? 7 juta 350 Total Karena hanya satu Keterangan Untuk keperluan Direktur personalnya Maka hanya satu jumlahnya 7 juta 350 Disetujui oleh HKT HKT ini adalah Pihak yang berwenang Yang menyetujui Pengajuan Yang diajukan oleh Robi Pihak yang mengajukan Dana kas kecil ini Nah ada juga Kegunaan Formulir pengajuan Dana kas kecil Adalah untuk Pengisian dana Kas kecil Berdasarkan Permintaan Pemegangkan From ini diajukan Apabila saldo kas kecil Sudah menikis Atau bahkan sudah habis Jadi Disini Bisa ditambahkan Saldo Jika ada saldo Pada bulan Sebelumnya masih ada Misalkan Jika tidak ada Tidak usah Diisi Seperti itu Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Yadara Mawati Dari kelas 12 OTK PIP Disini Saya akan menjelaskan Tentang Jenis-jenis Bukti transaksi Berupa kulitansi Dan juga cek Yang pertama Jenis transaksi Berupa kulitansi Sebelum Kecontoh Kita Sebelum contoh Disini ada Pengertian Kuitansi Kuitansi Adalah Sebuah dokumen Tanda bukti Sebuah pembayaran Telah dilakukan Maupun penerimaan Uang Biasanya Dokumen ini Ditanda tangani Oleh penjual Dan diterima Oleh pembeli Kemudian Kegunaan transaksi Yang pertama Sebagai bukti Bagi pembeli Bahwa telah Terjadi transaksi Pembelian Dan telah Menyerahkan uangnya Kepada penjual Kemudian Yang kedua Sebagai bukti Bagi penjual Bahwa telah Terjadi transaksi Dan penjual Telah menerima uang Yang ketiga Sebagai bukti Surat Yang dapat Dihadirkan Kepada Persidangan Apabila Nantinya Terdapat Dugatan Atau masalah Terkait transaksi Tersebut Kemudian Disini Ada contoh Bukti Transaksi Nomor Misalkan Kita isi Dengan nomor Satu Kemudian Telah diterima Dari Sinta Dengan uang Sejumlah Rp50.000 Untuk Pembayaran SPP Selama Satu bulan Kemudian Disini Ada tanda tangan Dan nama terang Orang yang menerima Uang tersebut Kemudian Yang kedua Bukti Transaksi Berupa Cek 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 adalah Perintah Kepada bank Dari orang Yang menandatanganinya Untuk Membayar Sejumlah Uang Yang terserah Pada lembaran Cek Tersebut Kepada Pembawa Atau orang Yang namanya Terserah Atau disebut Dalam Cek Dengan demikian Cek merupakan Suatu alat Untuk melakukan Tukar menukan Kegunaan dari Cek Itu sendiri Adalah Satu Untuk Menarik Atau Mengambil Uang Direkening Kiro Yang kedua Alat Untuk Melakukan Pembayaran Kemudian Contoh Cek Yang pertama Disini Ada Atas penyerangan Cek Ini Dibayar Kepada Rifki Atau Pembawa Uang Sejumlah 2 2 7 Juta 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 Kemudian Disini Ada Nama Insinyur Endra Hermawan Ini Adalah Orang Yang Memberi Atau Yang Membayar Atau Orang Yang Membayar Kemudian Disini Ada Tanda Tangan Atau Cap Perusahaan Orang Yang Memberi Uang Tersebut Sekian Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Pak Pur Pak Pur merupakan Dokumen Atau Alat Beruti Yang Yang Dibeli Pelanggan Disini Ada Contoh Bengkel Motor Tentang Pelanggan Disini Ada Terima Dari Nama Pelanggan Misalkan Doni Yang Nyetrisnya Doni Merek Motornya Payo Dan Masuk Tanggalnya 14 September 2021 Dikerjakannya Dikerjakan Terpis Motor Oleh Irfan Nomor Polisinya Jet 1995 AR Pada Kilometer Yaitu 1.750 Kilometer Disini Ada Keterangan Yang Pertama Lampu Rikri Jumlahnya 1 Pici Dan Harganya 15.000 Ganti Oli 1 Pici 40.000 Dan Ganti Ban 2 Pici 150.000 Disini Dijumlakan Semuanya Dan Ditulis 205.000 Terbilang Menggunakan Bahasa Bahasa Indonesia 205.000 Dan Disini Ada Format Kawin Berarti Ditanda Tangani Oleh Ininya Tanda terima Oleh Pelanggannya Ditanda Tangani Disini Ada Keterangan Garansi Perbaikan 5 hari Atau 300 km Suku Cabang Tidak Ada Garansi Barang Yang Kalah Dibel Tidak Dapat Dikembalikan Atau Dikukan Atau Dalam Tidak Ada Garansi Cukup Sekian Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dada Dada Aysa Akan Mempresentasikan Mengenai Surat Pesanan Dan Bukti Kas Masyur Nah Yang pertama Saya Disini Akan Bahas Tentang Surat Pesanan Sebelum Menjelaskan Isi Dari Surat Pesanan Saya Akan Menjelaskan Mengenai Apa Surat Pesanan Itu Surat Pesanan Adalah Surat Yang Dibuat Oleh Pihak Pembeli Yang Ditujukan Kepada Pihak Pemjual Untuk Memesan Suatu Barang Atau Biasa Guna Memesan Suatu Barang Yang Diinginkan Waktu Beli Nah Tujuan Pembuatan Dari Suatu Saran Ini Yaitu Untuk Pemesan Suatu Barang Atau Biasa Yang Diinginkan Oleh Perorangan Atau Intansi Agar Apa Yang Pesan Jelas Dan Sesuai Dengan Pesanan Nah Disini Terdapat Fungsi Dari Suatu Saran Yaitu Yang Pertama Sebagai Pedoman Untuk Pengiriman Suatu Barang Yang Kedua Sebagai Pedoman Untuk Menentukan Besar Kecilnya Suatu Pembayaran Lalu Sebagai Telak Ukur Kualitas Suatu Barang Dan Yang Terakhir Yaitu Sebagai Termaju Tidaknya Suatu Perusahaan Nah Disini Terlihat Jelas Terdapat Kopsurat Disini Terdapat Nama Instansi Lalu Jalan Tempat Instansi Tersebut Misal Jalan Radin Intern Buarang Nah Tempatnya Di Jakarta Timur Disini Terdapat Nomor Nomor Itu Dari Surat Berurut Dari Suatu Badan Usaha Atau Kelompok Lainnya Disini Ada Tempat Dan Tanggal Misal Jakarta Tanggal Suat Timu Pesaran Ini Nanti Disampungkan Disini Disini Ada Terdapat Kepada Yang Terhormat Disebutkan Pihak Sukliner Atau Pihak Penyedia Barang Disini Ada Perihal Nanti Kita Isi Misal Sebagai Pesaran Barang Nah Disini Ada Salam Pembuka Dengan Hormat Disini Ada Isi Misal Sehubungan Dengan Semakin Menipisnya Persediaan Barang Undagang Kami Maka Kami Memesan Barang Barang Seperti Berikut Disini Ada Nomor Nama Barang Dan Banyaknya Nanti Kita Cantumkan Barang Apa Yang Akan Kita Pesan Dan Banyaknya Berapa Lalu Barang Barang Tersebut Diharapkan Diterima Selamat Lombatnya Empat Hari Setelah Surat Pesaran Diterima Dan Pembayaran Kami Akan Transfer Melalui Bank Nanti Kita Sebutkan Cabang Cabang Dimana Atas Nama Atas Nama Si Yang Memesan Lalu Atas Kesediaan Saudara Untuk Memulih Pesanan Tersebut Dan Disini Ada Salah Penutup Kami Ucapkan Terima Terima Kasih Disini Ada Nomor Dan Tanda Tangan Nanti Kita Cantumkan Nama Dan Nama Dan Tanda Tangan Disini Selanjutnya Saya Akan Tahas Mengenai Bukti Kas Masuk Sebelum Dibuat Isi Isi Dari Bukti Kas Masuk Disini Saya Akan Menjelaskan Terlebih Dari Apa Bukti Kas Masuk Bukti Kas Masuk Adalah Bukti Transaksi Yang Dibuat Oleh Pihak Pemegam Dan Kas Kecil Bahwa Pihak Tersebut Telah Menerima Sejumlah Uang Untuk Pemisian Kas Kecil Sekaligus Sebagai Data Pemansipan Nah Bukti Kas Masuk Ini Ada Dikunakan Di Internal Perusahaan Saja Lalu Fungsi Apa Fungsi Dari Bukti Kas Masuk Fungsi Dari Bukti Kas Masuk Yaitu Untuk Menyusul Laporan Keuangan Perusahaan Dalam Jumlah Kecil Nah Disini Ada Bukti Kas Masuk Diterima Diterima Dari Misal Mister Eko Disini Ada Alamat Alamat Perusahaan Nomor Ini Nomor Dari Kode Perusahaan Tersebut Tanggal Diterima Pas Masuk Rekening Akun Misal Dibang Disini Ada Keterangan Keterangan Disini Misal Kode Terimaan Dari Mister Eko Disini Disini Ada Kode Rekening Rekening Dari Kode Abis Nord Jumlah Uangnya Yaitu 500 Juta Rupiah Jadi Total Semuanya Yaitu 500 Juta Rupiah Nah Disini Terbilang 500 Juta Rupiah Nanti Kita Cantungkan Dibuat Oleh Siapa Diperiksa Oleh Siapa Disetujui Oleh Siapa Nah Itulah Pembahasan Mengenai Surah Kesaran Dan Bukti Kasmasu Semoga Bermanfaat Maaf Bila ada Salah-salah Kata Wajib 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 Nama Saya Dari Klaus 12 Di Disini Saya Menjelaskan Klaus 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 Bukti Kasperluan Berupakan Bukti Tersebut Yang Dibuat Oleh Pihak Yang Memegang Kasperluan Untuk Melindungkan Bahwa Pihak Atau Pemegang Dana Kasperluan Tersebut Tolan Memeluarkan Sejumlah Uang Tunai Uang Tertentu Untuk Kukur Contoh Dari Bukti Kasperluan Kan Dari Pintai Negeri 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 Kepada Pemegang Dana Kas Ketil Nolanya Nolanya 1 juta Nolanya Dari Kapan Nolanya Untuk Pembentukan Dana Kas Ketil Nolanya 1551 tanggalnya 3-3-2018 nomor aktifnya 1101 jumlahnya 1 juta pengaturan pengaturan ekspertinya 111 juta disetujui oleh pepala bagian keuangan dibuat bagian di bagian di bagian yang kedua saya akan menjelaskan tentang memo merupakan surat pengantar yang berisi surat untuk melakukan aktivitas dalam suatu perusahaan kegunaan dari memo untuk memberi arahan permintaan atau pemberitahuan sehingga tidak memerlukan saran pembuka atau penutup seperti surat contoh dari memo dari peta di kita Kasimura, Yogyakarta nomor 0150 0077 tanggal 15 bulan Juli 2019 dari Kiki Wolaktari untuk perangi nuli Julianti Kapitalri projeknya agar dibuat penyesuaian hutang dan gaji karyawan yang dibayar per 31 Januari 2013 sebesar Rp 15 15 juta di bagian akutansi Rami Yuliani dan manajer akutansi Kiki Wolaktari sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya yang dari kelas 12 akan menjelaskan bukti transaksi yang pertama adalah metakredit metakredit atau menu kredit adalah bekas atau dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan dihutang usaha dihutang usaha karena adanya pengembalian barang dengan yang diharnakan pelurusan harga ini disebabkan karena kerusakan kualitas barang yang dihubung kegunaan metakredit yaitu untuk mengurangi adanya dihutang dengan sihat pembeli yang sudah mengajukan nanta debit ada pun cara mengisi nanta kredit tersebut yang pertama adalah menuliskan nama pihak yang membuat metakredit misalkan nama irawan yang kedua menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju misalkan kepada Td. Berka Kejalan Malaka nomor 56 Jengkarta Timur yang ketiga adalah mengisi nomor notak kredit misalkan nomor 1 garis miring tapi garis miring tg garis miring 2005 yang keempat adalah mengisi nomor item barang yaitu misalkan nomor 1 yang kelima adalah mengisi nama atau jenis barang misalkan disini adalah cd solitron yang ke-6 adalah mengisi jumlah barang misalkan banyaknya adalah 1 yang ke-6 yang ke-6 adalah mengisi harga satuan misalkan ini adalah Rp 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 itu adalah harga satuan Rp 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 utama yaitu yang dibuat oleh pihak pembeli. Ada pun cara mengisi metadebit. Yang pertama adalah menuliskan nama dan nama. Yang kedua adalah menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju misalkan kepada Tokokobin K48 Jalan Raden Insan Buaran Jakarta Timur. Yang ketiga adalah mengisi nomor notadebit misalkan 1-12-2018. Yang keempat adalah mengisi nomor item barang misalkan nomor 1-2. Yang selanjutnya adalah mengisi jenis barang. Di sini adalah misalkan kertas HPS dan yang selanjutnya adalah mengisi banyaknya barang. Misalkan di sini adalah 2. Yang selanjutnya adalah mengisi harga satuan. Misalkan di sini Rp 25.000 dan mengisi jumlah dari harga satuan dikali yang banyaknya barang. Dan yang selanjutnya adalah menjumlahkan dari Rp 50.000 dan Rp 1.000. Jadi Rp 60.000. Dan yang terakhir adalah mengisi tempat dan waktan tempat dan tangga. Misalkan Jakarta Desember 2018. Sekian dari presentasi saya. Mengapa terdapat banyak kekurangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti transaksi yang dibuat karena terjadinya transaksi penjualan atau pembalian yang dilakukan sama dengan penjualan. Pembuat bukti transaksi ini adalah penjualan. Contohnya di sini beli, motor balap, merek, merek, xxxx, kuantum teh, jumlah barang. Harga satuannya Rp 25.000.000. Kalau dua berarti Rp 50.000.000. Yang kedua motor balap, merek, xxxx, tiga buah. Saya harga satuannya Rp 35.000.000. Dari Rp 50.000.000.000 ditambah Rp 105.000.000.000. Jadi tinggalnya Rp 155.000.000.000. Yang ininya ditengatangani oleh bagian akutansi. Namanya ini mulu-mulu mempet. Yang ininya kepala bagian penjualan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. kelas 11 eh aset yang lain dena naun soh lanjut ibu 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 dena naun ibu dena naun setiapnya sama ya ibu 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 selamat menikmati